Ya ada namanya ingat hukum karma, hukum karma apa? Apa yang kau tanam itu juga yang akan terjadi. Jadi karma itu bukan hanya ada pada keyakinan Hindu, ya karma itu adalah kamu menanam tomat, maka yang akan tumbuh dan berbuah dalam tomat. Kamu menanam mangga, enggak mungkin buahnya durian. Itulah hukum karma. Jadi saya minta kepada seluruh masyarakat Indonesia, mohon dipahami apa yang saya sampaikan dalam edukasi hukum ini. Ini hukum yang saya sampaikan ini adalah hukum kebenaran. Karena saya adalah orang yang berkiprah, berkecipu di dalam dunia kebenaran. Saya pengacara Guntuan Alemba sebagai aktivis penggiat hukum penjual kebenaran, ketua proteksi pelindung hukum dari firma hukum mahkamah kebenaran, senantiasa menyampaikan hal-hal yang benar dan produktif. Kalau ada ucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung Anda padahal Anda tidak melakukan hal-hal yang saya sampaikan, maka mohon dimaafkan. Saya tidak keberatan untuk mohon maaf. Tetapi kepada mereka yang sombong dan congkak, saya akan selalu lakukan koreksi. Dan saya tidak peduli apakah Anda adalah orang-orang yang suci atau orang Anda suci. Saya hanya ingin mengatakan apa yang benar. Oke, sampai sini ada yang mau pertanyaan? Ada yang pertanyaan? Gini, dari itu. Kalau untuk sekankan yang menonton ingin konsultasi atau datang menemui Bapak, seperti apa Pak untuk nomor serta? Jadi begini, teman-teman sekalian, penggiat hukum ataupun rekan, ataupun sahabat pengacara Buntuala Rema, saya membuka edukasi melalui YouTube pengacara Buntuala Rema dan Facebook pengacara Buntuala Rema, juga memberikan kesempatan untuk konsultasi melalui telepon atau datang sendiri. Cuma dalam beberapa hari ini, saya tugasnya mobile, saya keliling, karena banyak klien yang menuntukkan keadaan saya, mereka rata-rata orang yang teraniaya. Mereka sudah banyak dikecepatkan oleh para advokat, jadi saya sudah datang. Jadi Anda silakan gunakan saluran telepon 085, 2311-50281, saya ulang, 085-2311-50281, atau 081-357-765-165. Saya tidak pernah menolak telepon kalau ada yang mengontak saya. Mau dia niatnya baik, maupun dia niatnya tidak baik, saya terbuka. Kalau dia baik, saya lanjutkan. Kalau dia tidak baik, ya saya akan akhir. Tetapi tidak ada gunanya, Anda berbenturan dengan saya. Karena berbenturan dengan saya, Anda bukannya akan untung. Jelas Anda akan berhenti. Karena saya satu-satunya adalah pelopor hadirnya restoratif justis. Saya adalah satu-satunya orang yang pernah jadi terdakwa, dikriminalisasi, bisa menang murni, bebas murni. Saya punya jam terbang. Saya punya pengalaman menangani kasus. 99,9 persen perkara yang saya tangani tidak sampai ke pengadilan. Karena saya mampu selesaikan secara restoratif justis. Restoratif justis itu beda dengan mediasi. Harap dibahami. Saudara-saudaraku, ini ilmu restoratif justis itu merestore, memulihkan kembali. Kalau mediasi itu hanya menonton. Tapi kami sebagai restorator, kebetulan di Indonesia, mohon maaf, restorator yang berbenturan baru saya sendiri. Karena itu saya bisa katakan bahwa Anda keliru dan rugi berbenturan dengan saya. Pertama, saya tidak takut. Kemudian saya ini sudah kembali. Ketiga, modal yang saya punya itu banyak yang bisa membantu Anda. Kalau Anda senang kesan menghukum, harusnya belajar sama saya. Karena jujur saja, saya ini banyak sekali membantu orang. Kalau Anda tidak punya uang, lalu mau konsultasi, saya bantu. Anda tidak punya uang, minta bantuan, saya bantu. Yang penting, Anda jangan harapkan saya harus datang ke sana untuk membantu Anda. Tetapi saya sering membantu orang hanya melalui dari apa ini, bantuan hukum secara online, bisa selesai masalah. Saya mungkin sudah hampir dua puluhan perkara yang saya selesaikan. Perkara itu, mestinya perkara litigasi, tapi saya bisa selesaikan menjadi restoratif jastis tanpa saya hadir. Jadi ingat, saya punya ilmu yang tidak dimeniki oleh orang lain. Walaupun saya sadar, saya juga banyak kelemahan. Tapi berangkat dari pengalaman saya menjadi tersangka dan terdakwa yang bebas murni. Padahal saya dikepung, dikepung oleh pengacara hitam, pengusaha hitam, kemudian aparat aparat yang namanya penyidik yang gak ngerti hukum, yang tidak patuh pada hukum, kemudian jaksa, JPU, yang tidak mengerti, yang namanya undang-undang, yang tidak mengerti hukum, hakim, hakim yang bego, yang dukung, yang tolong, saya bisa, apa ini? Saya ini sudah dikriminalisasi. Dan saya gak takut. Dan saya mengatakannya apa adanya? Saya kebetulan sudah pegang. Bahwa ruang lingkup berlakunya undang-undang itu ada di peradilan umum. Ingat, ilmu yang saya punya. Sedangkan peradilan umum di Indonesia dilaksanakan secara terbuka berasalkan tata cara beracara sesuai dengan hukum acara. Jadi gak bisa mereka lari. Yang saya lawan, Pak. Kemudian yang ketiga, Pak. Yang namanya penyidik dari kepolisian atau dari BPNS, maupun JPU dari Jaksa, ataupun auditor militer, ya, dari TNI, maupun hakim, itu semua tunduk dan patuh pada KUHAR. Nah, kalau kita menguasai itu gak usah takut. Ya, kebetulan, ilmu penyelidikan dan penyidikan, serta ilmu penuntutan, sudah lebih banyak yang saya fahami daripada para penyidik dan para JPU. Terlebih-lebih masalah hakim, ilmunya hakim lebih banyak, saya peroleh daripada mereka. Ya, karena itu insya Allah, ya, minta bantuan dengan saya, Anda tidak mengisah. Hanya saya tidak mau menjanjikan yang mulut-mulut. Cuma, pengalaman saya, Alhamdulillah, tidak ada yang perangkatan, paling tertunda. Jadi, yang biasanya, katakanlah, satu tahun bisa jadi, dua tahun belum selesai. Tapi, gak pernah ada yang saya terlantapkan. Itu yang paling penting. Jadi, sekali lagi, terima kasih kepada seluruh netizen. Tolong, jangan lupa, jangan lupa, kalau Anda ingin bersahabat dengan saya, ikuti Youtube saya, pengacara Guntola Rema. Lalu, jangan lupa subscribe, komen, nonton videonya, lalu Anda komen, atau kasih jempol. Anda akan menjadi sahabat setia dengan saya, saya pun tidak akan pernah segan-segan atau sungkan-sungkan untuk membantu Anda melalui telepon. Saya tidak pernah pelit membuah bagi ilmu kepada teman-teman. Ya? Oke? Terakhir, Pak. Mohon maaf. Ya. Karena banyaknya penonton dari mahasiswa, kaum muda, dan juga ada beberapa dari, yang tadi menyampaikan dari advokat magang, serta masih calon advokat, bisa disampaikan untuk milenial atau pemuda, khususnya, yang sedang menempuh pendidikan advokasi atau sedang dalam giat hukum. Saya disampaikan pesannya, Pak, untuk generasi penerusmu. Oke. Kepada rekan-rekan, kaum milenial, dan kepada mungkin juga ada-adek yang masih kuliah, atau yang sudah lulus, mau ikut memperdalam masalah hukum, ataupun mereka yang sudah sedang belajar PKPA, pendidikan kejuruan apa ini, untuk menjadi advokat, atau mereka yang sudah jadi advokat, tapi masih pemula, atau mereka yang sudah jadi advokat senior, tapi belum punya banyak pengalaman. Mari kita share ini. Saya bukan orang pintar, cuma kebetulan, saya sejak tahun 1984 sudah menjadi leader, dan saya telah belajar mengetahui tentang watak dan karakter manusia. Untuk itu, saya ingin memberikan anda tips. Pertama-tama, jangan malas baca, harus rajin baca. Bacaan yang pertama anda harus lakukan adalah KUHAB itu tentang apa, konsideranya KUHAB. KUHAB itu kita undang-undang hukum acara, baik pidana maupun perdata. karena di kalau di bab satu KUHAB, itu kan tetap menerangkan terkait dengan pidana. Pidana apa, pidana mati, pidana tahanan, apa selama-selama. Nah itu kita sudah pasti mudah dipelajari. Tapi anda akan mengerti tentang hukum itu ketika anda masuk ke bab dua. Coba dibaca lagi. Bab dua KUHAB mengatakan bahwa ruang lingkup berlakunya undang-undang adalah di peradilan hukum. Maksudnya semua yang dibuat undang-undang oleh Presiden, pemerintah, dan Dewan itu ruang lingkup berlakunya ada di peradilan hukum. Sehingga kita tidak perlu terlalu kebingungan. Anda fahami saja itulah substansinya. Yang biasa saya bilang itulah filosofinya. Itulah hakikatnya. Nah, kalau begitu selanjutnya apa yang apa makna daripada ruang lingkup berlakunya undang-undang itu ada di peradilan hukum. Artinya tidak ada satu pun keputusan oleh siapapun yang harus diputuskan tanpa melalui proses persidangan. Contoh kecil saja. Polisi lalu lintas menilang. Ingat, nilang itu adalah bahasa polisi lalu lintas mengambil STNK atau SIM dari pemiliknya dengan memberikan selebar kertas. Tapi, bahasa hukumnya itu adalah apa? Itu melakukan tindakan penyitaan. Penyitaan itu kan berarti saudaranya eksekusi. Nah, kalau misalnya penyitaan itu harus berdasarkan perintah yang berwena. Perintah pengadilan. Karena tidak ada perintah pengadilan, maka kalau mau diambil itu harus sidang. Anda katakan saja. Siap, Pak. Bapak boleh ambil. Bapak boleh tilang. Tapi, kita harus ketemu di pengadilan ya. Saya mau di proses ini sidang. Saya nggak mau dititip-titip sama calon-calon di jalan atau datang ambil di kejaksaan. Karena, ruang lingkung berlakunya undang-undang itu ada di peranjadian. Saya mau kita sidang, Pak. Karena harus di sidang. Nah gitu Pak, ya itu contoh Kemudian yang kedua Pasabat 3 Mengatakan Bahwa yang namanya Apa ini Peradilan itu Peradilan umum dilakukan Berasarkan Aturan Melalui proses Terbuka Transparan Bukan secara sumbunyi-sumbunyi Seperti pengadilan bawah tanah di Gua Tamalong Kubah, bukan Tapi dilakukan secara terbuka Sebagai negara hukum Harus diproses secara hukum terbuka Menurut tacakara Beracara Ya, sesuai diatur Jadi kita Tidak usah takut sama hakim Tidak usah takut sama jaksa Tidak usah takut sama penyidi Mereka itu loh Jujur aja tidak semuanya mengerti hukum Mereka itu hanya punya jabatan Sehingga punya membenan Tapi harus dikasih Harus dimengerti Kewenangannya penyidi Kewenangannya jaksa Kewenangannya hakim Maupun auditor Itu ditentukan Oleh Tuhan Diatur Bukan bebas Jadi kalau Anda Menguasa itu Anda pasti selamat Anda tidak mungkin akan mendapatkan hukuman Kalau memang Anda menguasa itu Karena kenapa Yang mengerti hukum itu hakim Cuma sedikit Saya menganggap cuma sekitar Ya, 32,5% Bahkan bisa jadi cuma 25% Faktanya Hakim kita banyak nyelene Ya Faktanya ini Tapi putusannya ini Karena masuk akal Ya, kemudian polisi Aduh Masa polisi lupa tentang Perekat nomor 8 Tahun 29 Itu tentang apa Hak asasi manusia Yang diatuh Kepolisian Ya Itu-itu saya tidak terlalu apa Ya, lalu jaksa Masa jaksa Tidak mengerti metrik Tidak pernah bawa metrik Jaksa dalam hal Membuat namanya dakwan Itu ada petunjuk dakwan Yang di dalamnya ada metrik Mereka tidak pakai Ketika anda mengerti metrik Maka anda akan bisa mempermalukan jaksa Ya Kemudian apa Hakim Aduh Hakim kadang-kadang lupa Kalau sebetulnya Terdakwa itu punya hak ingkar Hak ingkar itu apa Selama ini tidak pernah ada yang menggunakan hak ingkar Selain daripada Guntualarema Saya sudah menggunakan hak ingkar itu Tolong dilihat Terdakwa memiliki hak ingkar Apa yang dimaksud hak ingkar? Anda cari di Undang-Undang 1948 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Terdakwa itu punya hak ingkar Hak ingkar itu bisa menolak hakim Ya Kalau hakimnya Dianggap Memiliki kepentingan atau Tidak fair Boleh Saya pernah saya pecat Saya nyatakan saya pecat hak ingkar Ya Jadi itu ingat Makanya Anda-anda ini Jangan sok dulu Kepengen mengatakan saya pengacara hebat Maaf Tidak ada di bilang hebat Kalau Anda belum pernah terbukti Jangan bilang hebat dulu Saya mohon maaf Saya bukan pengacara hebat Bukan pengacara senior Bukan pengacara yang sudah tua Tapi Saya sudah teruji dan terbukti Menjadi terdakwa Saya bisa melawan Tidak pakai nyobok Tidak pakai memelas Tidak pakai Pondisi yang tidak ada Saya benar-benar bertarung Dan saya Bekas mulai Ingat Dahkewan saya 10 tahun 1 miliar Rupiah rendah Ya Saya rasa itu Jadi kepada Kau pilihnya Boleh Konsultasi melalui telpon Saya himbau Belajarlah Kuhap yang baik Kemudian Jangan pernah Berhenti untuk membaca Baca terus Dan yang harus Anda perhatikan Sebelum Anda membaca Kelanjutannya Yang Anda perhatikan itu adalah Konsideran Konsideran daripada Undang-undang itu Kemudian apa Diktumnya Dasar hukumnya Konsideran itu ada pada Alasan penguntukan Undang-undang Yang juga dikuatkan Pada ketentuan umum Di pasal 1 Bab 1 Pasal 1 Itu Anda baca dulu Jadi sebaiknya Itu Anda baca Sampai Anda mengerti Anda memahami Anda sudah menyerah Baru tidak Mengurusi pasal-pasal lain Karena semua Ada di sana Itulah Kalau Anda mau belajar Jadi Kadang-kadang Kita itu lebih cenderung Membaca pasal Oh pasal ini Ini Pasal ini Anda mengerti dulu Konsiderannya itu apa Kemudian diktumnya Apa Diktum itu Dasar hukum Pertimbangan hukum Nah Konsideran itu Biasanya Diperkuat pada Ketentuan umum Di bab 1 Pasal 1 Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Kurang lebihnya Sekali lagi Saya tidak mengajak Anda Untuk berungsuhan Saya ingin mengajak Anda Untuk bersahabat Tapi kalau Anda tetap Tidak bisa menerima Permohonan maaf saya Silahkan saya tunggu Anda melaporkan saya Sekali lagi Kata-kata jujur Memang tidak Dibenarkan Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kebenaran Salam kebenaran Salam kebenaran Equality before the law Oke Terima kasih telah menonton